Pemirsa percepatan capaian vaksinasi COVID-19 terus dilakukan pemerintah dan polri seperti yang dilakukan oleh Polsubsektor Taman Rajo, di mana kegiatan vaksinasi ini dilakukan kepada masyarakat juga kepada sopir angkutan Batubara. Guna mendukung percepatan vaksin COVID-19, Kepolisian Subsektor Taman Rajo menggelar kegiatan vaksinasi kepada sopir angkutan Batubara yang melewati pelabuhan Talang Duku. Dalam hal ini dilakukan sinergitas antar Satgas COVID-19, TNI Polri, Puskesmas Kemingking Dalam, dan Organisasi Pemuda Pancasila Taman Rajo. Kepala Kepolisian Subsektor Taman Rajo Ibdawi Wikutomo dalam hal ini menyampaikan bahwa bersama TNI dan tenaga kesehatan, pihaknya tidak hanya menggelar vaksin, Satgas juga turut mengecek kesehatan para sopir angkutan Batubara. Kegiatan tersebut berlangsung di depan Mako Pol Subsektor Taman Rajo dan diikuti puluhan sopir mobil angkutan Batubara maupun masyarakat sekitar yang belum vaksin, baik penerima vaksin pertama maupun vaksin kedua. Kepolisian Subsektor Taman Rajo melakukan kreatur obasi justisi di wilayah Taman Rajo. Bagi pengendara mobil truk Batubara yang melintas, kami cek kesehatannya. Kalau para sopir untuk kesehat, kami melakukan vaksinasi di sini. Bagi sopir yang melakukan vaksin, kita vaksin. Inilah pengendara di sini, ada kira mobil truk yang kami hentikan dan rata-rata belum vaksin. Dirinya juga menambahkan, pelaksanaan vaksin juga disambut antusias masyarakat dan para sopir angkutan Batubara yang melintasi Mako Pol Subsektor Taman Rajo. Selain itu, personel Pol Subsektor juga memberikan himbawan kepada sopir angkutan dan masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.